Intro LTE Gubernur Jambi Haji Fahrori Umar bersama DPRD dan BPK Republik Indonesia Perwakilan Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Hadir dalam acara tersebut PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar, anggota 4 BPKRI Profesor Rizal Jalil, pimpinan DPRD Provinsi Jambi beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi, para unsur Porkom Pindah, BPK Republik Indonesia Perwakilan Jambi beserta jajaran, Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Bupati dan Wali Kota Seprovinsi Jambi, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Seprovinsi Jambi, Perwakilan Ormas dan Insan Pers. Profesor Rizal Jalil, selaku anggota 4 BPK Republik Indonesia Perwakilan Jambi, dalam LHP BPKRI menyatakan Provinsi Jambi kembali meraih WTP atau wajar tanpa pengecualian. Hal ini berdasarkan peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara dan kriteria yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dari hasil tersebut. BPK Republik Indonesia Perwakilan Jambi mengapresiasi langkah kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah mempertahankan opini WTP untuk yang ke-6 kalinya. Ketua DPRD Kabupaten Jambi, DPRD Kabupaten Jambi, DPRD Kabupaten Jambi, DPRD Kabupaten Jambi, Jambi, DPRD Kabupaten Jambi, DPRD Kabupaten Jambi, DPRD Kabupaten Jambi, DPRD Kabupaten Jambi,